Sahabat Youtube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia Ketemu lagi dengan saya, Mr. Eddie Chef yang terabal-abal sedunia Sahabatku, hari ini saya membuat Ayam Panggang Sukabumi Ini ya, ayamnya ada 2 ekor Gede-gede, udah bersih Udah saya belah kayak gini ya Jadi ayam Panggang Sukabumi itu seringkali ditemukan Di pinggir jalan, di gerobak-gerobak gitu ya Tapi kadang-kadang kalau saya beli ayam Panggang ini Ada yang mohon maaf ya, bulunya masih banyak banget Jadi saya lebih baik bikin sendiri deh Daripada saya beli yang udah matang Kita lihat apa saja bumbu-bumbu yang diperlukan Untuk membuat ayam bakar Sukabumi Disini saya sudah ada ayam sebanyak 2 ekor Sudah dibersihkan Lalu bumbu-bumbunya Ada bawang merah 50 gram Bawang putih Ini kurang lebih 20 gram ya Nah ini bawang putih, ini bawang merah Lalu ada ketumbar 1 sendok makan Lada bubuk 1 sendok makan Kemiri 5 butir Nah saya mesti hati-hati nih sebutin kemiri ya Soalnya ada komplain gara-gara Saya salah menyebut jumlah kemiri 6, saya bilang 5 Ya jadi ini beneran 5 ya Ada ngumpet ya Nah ini ada lengkuas Kurang lebih 50 gram Ini lengkuasnya gede banget Lalu ada kunyit Kira-kira 3 luas 3 ruas jari Ini gara-gara habis makan sawi Taiwan Jadi lidahnya pelok ya 3 ruas Bukan 3 luas Juga ada kencur 2 ruas Terus ada jahe Jahenya ini nggak dipakai semua Nanti pakai separoh aja Lalu ada daun salam 4 lembar Daun jeruk 3 lembar Ada serai Serainya kecil-kecil banget Ini 5 batang Nah lalu ada masako 2 sendok makan Dan garam 1 sendok teh Nah lalu untuk memanggangnya Nanti ada kecap manis Dan jeruk nipis Juga ada lalapan Serta sambal terasi Sambal terasinya belum saya tampilkan Nanti akan saya tampilkan Sambal terasinya Sekarang saya akan mempersiapkan Bumbu-bumbunya Ini kemiri Saya potong aja Supaya gampang Halus Ketika di blender Terima kasih telah merasa Sambal terasinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi talenan ini namanya Joseph ini talenannya namanya Joseph ini tuh ada namanya ya Joseph oke sekarang saya akan memblender bumbu-bumbunya ini selamat menikmati ini ayamnya supaya dia tetap gepeng begini kita ikat pakai bambu jadi ini di gencat seperti ini ayamnya supaya pas di masak dia enggak menekuk ayamnya enggak meringkuk gitu ya supaya dia tetap menggepeng kalau meringkuk nanti dikira ayam sakit tuh ya jadi cakep kan ayamnya jadi cakep kan ayamnya gepeng dia dan menikmati kita mau mengungkep ayamnya jadi ini tadi sudah dikasih minyak sahabatku jadi gak usah dikasih minyak lagi tumis aja nanti juga keluar minyak masukkan daun salam, serai, dan daun jeruk jadi ini bumbunya jangan ditumis sampai terlalu coklat karena nanti warna kuningnya akan hilang ya cukup sampai wangi ini kan penggorengannya sudah nampak menggosong ya artinya bumbu kuningnya ini sudah cukup tua sudah cukup harum jadi kita sudah saatnya untuk berhenti menumis supaya kuningnya tidak hilang nah jadi biar kuningnya tetap bagus kita kasih air airnya kita masukkan kita kasih air masukkan masakonya dan garam karena bumbu yang lain-lain kan sudah menyatu ya sudah tercampur di dalam blender tadi ini kita masak sampai ayamnya mateng ini ayamnya gede banget sahabatku jadi mesti rajin dibalik-balik kayak gini supaya ayamnya mateng dengan sempurna kita tutup cakep banget ayamnya sahabatku sekarang kita mau balik-balik jadi kalau ada pegangan bambunya kita mudah membaliknya cukup dipegang aja bambunya jadi ayamnya tidak lari-lari jadi kita gantian biar sama-sama matengnya perfecto kita tutup lagi keren sahabatku jadi tidak perlu repot-repot cukup bambunya eh pantatnya bopeng itu pantat ayamnya bopeng sahabatku ke templok di penggorengan pantat ayamnya itu artinya sudah mateng dia jadi kalau mengungkap ayam ini tidak boleh terlalu lama ya kalau kelamaan nanti kulitnya itu ngelotok semuanya ini sebentar lagi sudah boleh diangkat ini sahabatku supaya kulitnya tidak copot-copot sebentar lagi aja nah sudah mateng sempurna sekarang kita mau mengangkatnya tuh cakep banget ayamnya sahabatku lihat tuh perfecto nah ini sausnya untuk oles waktu kita memanggang ayamnya sampai jumpa selamat menikmati 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 mantap sahabat sahabat ini enak tak terikat selamat menikmati bener bener bener-bener enak hmm aduh selamat menikmati selamat menikmati